Masih anak sebiji atom dari kesombongan. Bagaimana maka anak orang ini bantah? Aram, sesat, bibit aneh sombong. Dan itu tidak sadar. Ya kan, batasannya sombong semenji. Ketika kamu merasa lebih hebat daripada orang lain, ibadahmu lebih merasa diterima daripada orang lain, kamu itu sudah sombong. Ini yang menyakabikan iblis diusir sinsuarga. Apa pernyataan iblis ana hoirum minho? Saya lebih baik dari Adam. Ini yang menyakabikan. Apa malekat pada waktu pun beli protes di ciptaannya Adam? Protes sama. Malekat tidak ingin Adam diciptakan. Iblis tidak ingin malekat Adam diciptakan. Kenapa iblis diusir malekat beli? Malekat setuju. Jareh saya apa setuju? Al-Quran jelas ngomongnya. Apa? Disulak. Apa jawabnya malekat? Protes gitu. Ya beli. Kenapa iblis protes diusir? Malekat protes. Orang diusir. Apa? Diplomasi. Hari iblis bakasarkin. Hari malekat malus. Ya kan? Masih tuwe. Anda? Anda pasur. Kenapa? Malekat tidak pernah menyatakan dirinya. Khairu minhu. Kurang sepiraneh kita ke Gusti. Masih kudu digawemaning Adam ki. Wanahnu. Nusabbeho. Bi amdika. Wanukot disulak. Bli cukup. Kita rombongan malekat baik. Nusabbeho yang terus bekerja. Terus-terusan. Menerjemahkan nusabbeho. Bersi ngakeki nasbih. Malekat ku nasbih. Subhanallah. Subhanallah. Jadi malekat ku tuku tasbih. Ngata mimi. Terus biridan. Sabahayu sabbeho itu berputar. Berputar. Iya. Bekerja terus-terusan. Jadi malekat ku beli meneng-meneng. Contoh. Contohnya malekat ijro'il. Di perintah. Kongkong nyabut. Nyawa. Anang anggure beli. Laka wak. Enggal dina. Enggal waktu. Enggal jam. Enggal detik. Nyabuti nyawai wong. Cepra. 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 Ijro'il. Iya. Dari 7 miliar penduduk dunia. Siapa yang mencabut nyawa? Ijro'il. Berarti nusabbeho itu apa? Terus-terusan. Beli gelemeneng. Ah. Ijro'il. Makan. Nanti jekang. Cari ayat lain yang ada unsur kata sabaha. Contoh. Ini yasin. Wasyam sutajri limus taqari. Maka terjadi yang namanya gerhana. Wa kulun fi falakiyas bahun semua yang ada di antariksa berputar. Masakannya. Masakannya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merdeka. Kita duwe bangsa. Kita duwe desa. Fasa B. Bekerjalah siang dan malam. Itu dukongkon wiridan. Maka mis duwe desa. Fasa B itu bekerjalah. Berbuatlah. Setiap saat. Setiap waktu. Setiap detik. Untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaanmu. Wastagfir adakan rekonsiliasi. Saling ngapura. Singwis ya wis. Siada calon kuudekala ya wis. Balik kemaneng. Kan konon. Menjadi manusia ya harus menjadi orang-orang yang cerdas. Ya ilmu kini kengelan. Wala kadang-kadang daubisang wajah Quran. Karo terjemahan ini belagang. Galu wong kapir kapir. Itu gak ada dalam Al-Quran. Kalau di Indonesia bukan gak ada dari Al-Quran. Orang Indonesia sudah mampu mengelolanya. Asalnya beras. Tolida didodol. Dia kan. Dia kaya mau. Bagaimana mengatasi dosa-dosa. Yang menjadi Al-Uman. Al-Ummu. Minaddam. Bibite dosa. Bagaimana cara mengatasi hasod. Bagaimana cara mengatasi toma. Bagaimana cara mengatasi Al-Qibar. Weng tua pengen duwe cara. Apa? Gantung dengar umah. Kupat lepet tang tang angin. Apa urusannya jekang? Itu watak. Kalau kamu ingin habis dari sifat yang tiga itu. Harus diajar dengan yang tiga itu. Apa? Kupat. Aku rib ning alam dunia. Kutung aku lepet. Mangsa ngara. Komkon sombong. Mangsa ngara. Komkon belaga. Terus apa? Lepat. Dilepsing rapat. Dan terus apa maning? Tang tang angin. Aja ilok nang. Tang ngomong ane. Wong sing mis dingin. Ini sing iloknya pada belaga-belaga. Dia kayak kaki buyut deh. Di kabir-kabir akan kabir. Nah padahal. Padahal kita ini dibeli paham. Ya orang tua pengen cerdas orang itu. Arang kien ketemu karo arang kien. Kone berarti gadangnya mengkenen. Ini senjawati dan suhadi. Senjawati. Suhadi. Lumpung kebak di bulan kien. Ayam bu bulan-bulan maning. Moran jangin. Kita mah. Pokoknya bulan kien. Di Lumpung kebak. Pokoknya serok cilik anak berasnya. Masih akil. Iya. Jadi apa? Jadi ternyata subhanallah. Pak bu. Nah membina keluarga yang sakinah juga. Harus berdasarkan ilmu. Makanya apa? Ada satu kewajiban dari ajaran Islam. Yang hari ini dilupakan oleh umat Islam itu sendiri. Apa? Kewajiban untuk belajar. Umat Islam di akhir zaman ini. Hampir menyatakan belajar itu seolah tidak wajib. Hampir loh. Duh bukti ini aja kan? Bukti ini ketika kulaklan panjana ngansami. Ini perkara wajib. Ketika ditunggalakan. Ngerasa salah, ngerasa dosa. Kenapa? Karena berukun ku wajib. Contohnya ya kan. Contohnya singara nebong Islam. Kudu iku diwajibakan sholat limang waktu. Ketika sampian wis jalanakan sholat limang waktu. Ngerti kun ku wajib. Begitu sholat subuh rada kawanan. Ngerasa salah beli. Ngerasa. Ngerasa dosa beli. Ngerasa. Njalu pangakura. Mesti Allah. Pangakura. Njakal ya Allah. Kita kupingin emang subuh ku tepat waktu. Akhirnya subuhnya kawanan. Ngerasa salah. Ngerasa dosa. Kenapa? Karena buru sholat kok. Wajib. Termasuk puasa bulan Ramadan. Ketika kita di tengah-tengah awan. Kuasanya batal. Njakal beli. Kedohong beli. Ngerasa salah beli. Ngerasa salah. Ngerasa dosa. Ya Allah pengen emang kita kitutup puasa. Mengwayai panin. Nging tengah sawah. Jagat panas. Beli kuat. Akhirnya. Buka. Ngerasa salah. Ngerasa. Dosa. Kenapa? Karena beruyan puasaku. Wajib. Tapi nalikane sadina dinasa wengi-wengi. Orang nana ilmu sing nyangkol. Orang nana buku sing di waca. Orang nana kitab sing di wia. Orang belajar sama sekali. Pada ngerasa dosa beli. Ayo sirup. Pada ngerasa dosa beli. Orang cengar cengir. Cengar cengir. Kenapa? Karena menganggap belajar itu perkara yang tidak wajib. Padahal. Kewajiban yang paling pertama dan utama. Yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Apa? Belajar. Oh ya iya. Sok ditung. Berat di siksani. Ninggalkan sholat. Kalau ninggalkan belajar. Halo? Berat di siksani. Ninggalkan sholat. Apa ninggalkan belajar? Berat ninggalkan sholat. Oke. Berat di siksani ninggalkan puasa apa ninggalkan belajar? Berat ninggalkan puasa. Ayo ditung. Diitung. Ya supaya ngomong ke berdasar dong. Yuk ditung. Nalikane kulalan panjenangan sami ninggalkan sholat. Siksani ning dunya apa nih akhirat? Ning. Akhirat. Jelas? Jelas. Nalikane kulalan panjenangan sami ninggalakan puasa. Siksani ning dunya apa nih akhirat? Akhirat maning. Tapi baka kita ninggalakan belajar. Siksani awit dunya tekang akhirat. Berat di mana yang lebih berat siksanya adalah ketika kamu meninggalkan. Atau akan belajar. Janjini Allah subhanahu wa ta'ala. Yarafailahu aladzina amanu minkum waladzina utul ilma. Darojat Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, derajatnya orang yang berilmu. Makannya jelas. Makanya sepi ça. Kamu mówi insan, orang juhi ilmu. Apa yang akan mengangkat fragil? derajat kehidupan manusia iman dan ilmu mau majelis ulama ngomongakan man arada dunia faalai hibil ilmi waman arada al-akhir faalai hibil ilmi waman aradahuma faalai hibil ilmi siapa ni wongkang pengen dunia maka kududuwe ilmu siapa ni wongkang pengen akhirat ya kududuwe ilmu siapa ni wongkang pengen loroh-lorohane ya kududuwe ilmu ngarenggun mah bakana wongluruh ilmu yauska wongwadun meluruh ilmu harpa-apa maning mah terpali nyambel iya iya sejen wah apa aja kang bedane sejen ana beda sambelnya tamatan SD taro sambel tamatan sarjana beda lebandi bedane sep apa yang menjadikan beda derajat maksud dek sambelnya wong tamatan SD anonnya membakar urusan sedep mas adep sedep sing SD ini beli tutup gila iya iya sambelnya kak ya nyambel terasi enak nyambel kacang ya enak kau sambel terasi dicowel karo jering ya enak dicowel karo pete ya enak dicowel karo kangkung ya enak kuon sambel tamatan SD Hai benar-benar tapi serok bisa gawe sugi beli sambelkin gimana bisa gawe sugi beli Hai beli Napa sih yang baka nyambel dinakin suki kimben di pangan masih kena beli wis mampu sedep tapi beli bisa gawe sugi Napa sambelnya SD beli tutup Hai tapi baka sambelnya sarjana sedep orapati sedep Hai dicowel karo jering ya semprang dicowel karo pete ya beli nyambung dicowel kangkung ya makanan sambel apa aja kan saus Hai iya ya kan kan sambelnya sarjana karena sarjana si nyambel akhirnya berdirilah pabrik sawos hinggawe sawos sugita melarap Hai ayo Hai daya nanti apa yang akan mengangkat derajat itu ilmu Ayo kita duit tangan sampian duit tangan kita jirijini 5 sampian jirijini 5 tapi jirijikan orang dua ilmu orang hasil akan apa-apa tapi bakal jirijini wis dua ilmu kader menggawin yang ngunyur-ngunyur pentil dibayar Hai pun penuh satu sampai lah eh untarani pentil apa mani yung enggak 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 dikit durung beragakkin dia juga muyu dikit menurutnya aku nih jika ngunyur-ngunyur pentil dibayar pentil apa pentile mixer tukangson maksudnya mawa kita mah ngunyur kurang bas punyur mene kurang eho kunyur mene kurangkin kunyur kader pegawin yang ngunyur-ngunyur pentil dibayar Hai larang pisang Hai ya apa yang menjadikannya mahal ilmu Hai kita duit sikil sampai duit sikil kita bisa bal balan sampai bisa bal balan tapi begitu bal balan di lapangan begitu tabrakan lara-lara demek waya pejet pejet anda sini bayar beli laka kenapa sikilnya tidak berilmu tapi sok sikilnya berilmu melayunnya cepat beriblingnya bagus tendangannya akurat kaya de si R7 Cristiano Ronaldo Kak berapa bayarannya pindah ke Juventus 1,9 triliun ya update wak la ilaha illallah ya kan pindah ke Juventus itu dibayar 1,9 triliun lamun duit kayaknya kuja kaya ngapus ajak anda duit lamun 1,9 triliun tuku cuing rembatan wetan banjir anggel wang hitung duit triliun triliunan enggak kenapa karena ada ilmu sikilnya larang biakan subhanallah ya padahal yang biala dunia balik kan udah bisa mancing final Portugal padahal punya Cristiano Ronaldo justru pemain si belipati hebat Kroasia si bisa tembus ya kan sampeankan apa yang kita lihat apa yang kita dengar itulah ayatullah sepak bola juga memberikan pelajaran kepada kita kenapa sebuah tim bisa hebat kenapa karena kompak antara pemain belakang penjaga gawang back playmaker dengan striker kita tidak bisa mengandalkan nama besar punya striker-striker hebat tapi kalau pemainnya tidak kompak itu Brazil contohnya balik wak semua orang takut ketika menghadapi Brazil lu kenapa bayangin wak Marcelo Salas Naimar ya kan tapi ternyata kok bisa hancur karena ngereka enggak kompak justru Kroasia yang tidak mempunyai pemain yang terkenal kompak penjaga gawang backdadi siji maksudnya apa dalam kehidupan Islam kalau memang ingin maju di tanah Indonesia ayo kompak siapa penjaga gawang adalah para aima imam masjid imam musola anda harus konsekuen dengan garam gawang anda jaga gawang dengan baik hajokon musdhati penjaga gawang pengen nyalon dewa iya kan ya akhirnya kan ibarat penjaga gawang melumat jukinki kayak penjaga gawang jermanka ya karo korea bagi jebol kenapa penjaga gawang metung Arab ya kan ada kekompakan jadi apa yang kita lihat itu adalah ilmu nah termasuk di dalam membina sebuah mawadah mawadah itu harus dibina dengan apa dengan kekuatan seorang pemimpin siapa yang menjadi pemimpin orang Islam menyebutnya itu adalah seorang suami bagaimana memimpin dan membina sebuah keluarga ya ayo dicari wataknya dan watak pemimpin itu apa si arahnya pemimpin bahkan di Indonesia ku arahnya kepak kepala si arahnya kepala ku berarti endas jadi bagaimana seorang pemimpin cari apa yang ada di kepalamu itulah watak-watak pemimpin endas bisa ini bagus karena cukup le rambut berarti seorang pemimpin harus ramah dan lemah lembut memimpin apa saja kalau kamu ramah dan lemah lembut kamu akan disukai oleh bapak anda kau sawi sementu rambut ya kau ini rambut ku bakal pendelis anendok cilik-cilik kah nempel ini rambut arane ling lingsa kaja cuma dikit wah lingsa dikit bagaimana bisa ramah dan lemah lembut ya lingsa kudu eling karo kan kuasa aja'adho saking sholat aja'adho saking zikire Alquran jadi mas kawin dibuka di waca dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Alquran mas kawinnya quran ternyata sing dibuka-buka duduk quran sing dibuka ngaldina sing nerima quran mana yang harus dibuka ya bukan hanya yang nerima quran qurannya dong dibuka sebagai apa guide of life bimbingan hidup dalam kehidupan kita ya iya lingsa kudu eling karo kan kuasa makanya bong bengen kan sering ngomong kan pribincaran elurumanto pribincaran embina rumah tangga sunan kalijaga pasiat apa pasiatnya sunan kalijaga rongkakan pasiatnya sunan kalijaga bengen bengen pernah ngomong makin yang besok maria nge man yang wanten gerak naneng sasi serang nge kembar lelima lima lintang alit bumlar ing siti me keju tahan nari munyisun karo sampean ini Benjang bela yen sampon akhire zaman Ngerti beli bu? Paham beli bu? Semono bahasa jawaan ya? Ya nemeng temengnya sampai Ya apa aja kan? Yen besok marian ngema Yen besok sampian arpan lurumantuk Yen besok sampian arpan memantuk Apa pesennya sunan kalijaka? Luruhah mantuk sing serengengene kembar lima Serengengene apa aja kan? Serengengene subuh, serengengene duhur, serengengene asar, serengengene maghrib, serengengene isa Luruhah mantuk sing jece ngelakoni sholat limang waktu Atau serengengene kan kembar lima iku Serengengene syahadat, serengengene sholat, serengengene zakat, serengengene puasa Serengengene sajid luruhah mantuk Ya pembeli ini lumayan paduk anaknya kaji Maksudnya luruhah mantuk sing gopeki iman kelawan islam Kenapa? Gawwe sunan kalijaga rumah tangga yang dibina berdasarkan iman dan islam Rumah tangganya akan menjadi lintang alit gum learning city Senajana lakawulan, jagate peteng ribet Apa maksudnya petengeng jagat? Petengeng jagat iku petengeng ngurib Petengeng ngurib biasanya kesusahan ekonomi Ngojek beli payuh nyawa beli dadi Ngebon pare sehektar pahit Ya istilahnya gagal dalam kehidupan ekonomi Berarti kan jagat ke peteng pendelenan Tapi bakawis dadi lintang, duwe cahaya Beli bakal dadi rampok, beli bakal dadi begal, beli bakal dadi maling, beli bakal dadi koruptor Kenapa? Punya iman dan islam dalam kehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!